Intro Dari hulu ke hilir Ikuti air mengalir Dari gunung ke lembah Ikuti angin berhambung Dari desa ke kota Kita saling mendukung Bersatu untuk membangun Melinau tercinta Tetap bersatu Dukung pembangunan Untuk melinau Terus maju sejatera Satukan hatimu Satukan dekatmu Satukan hatimu Bersatu untuk melinau Saya harang untuk desa ke Bersama kita pasti bisa membangun desa ke Terima kasih Selamat siap Terima kasih Ini pasti kalau kita ngomong ini Pasti Pak Ketua RT ini bilang masih sedang membangun Iya betul Pak Iya Iya Ayo Iya Dia laporan rumah ini Dari 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 Tapi kalau mulai hari ini Kita mau bayangkan Supaya kebersihan Dari jadah Ini tidak akan bisa Satu harga Satu 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 mau berhasil mau pitar ya 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 selalu bukti intimu satukan hatimu satukan hatimu hatimu satukan hatimu jaya selalu Pembangunan yang sebagaimana kita ketahui Pembangunan itu kan mengubah keadaan yang tidak baik menjadi baik Konsep baik tidak baik itu kan berangkat dari perilaku Model perilaku masyarakat Model itu kan terbentuk melalui hal-hal yang berkaitan dengan situasional di setiap tempat Nah ini yang membentuk perilaku Nah sehingga kita harus bekerja keras Tidak hanya birokrasi Lembaga politik pun, masyarakat pun Ya harus sesegera mungkin untuk menyikapi kebutuhan pembangunan yang sedang kita laksanakan Sebagai mana kita ketahui Malinau dengan konsep pembangunannya melalui gerakan desa membangun ini Tumpuan keberhasilan pembangunan itu ada di desa, di masyarakat Nah kalau kita mau lihat Malinau ini maju berkembang Menjadi sebuah kepatian yang maju berkembang Maka itu tidak lain konsep hidup masyarakat yang kita bentuk Nah oleh sebetulah gaung atau tujuan utama dilaksanakan bulan bakti tahun 2017 ini adalah Membentuk perilaku dan keperibadian pembangunan Malinau Kalau ini dilakukan Sustainable itu pasti terjaga Atau keberlanjutan pembangunan itu terjaga Karena apa? Karena perilaku kemana itu sudah bertumbuh, terbentuk ke masyarakat Kita tidak setamerta mau capai hasil yang maksimal Tetapi tidak didukung oleh perilaku Nah ini yang mendorong saya secara khusus Mengwajibkan seluruh aparatu pemerintah itu harus banyak turun ke masyarakat Membentuk perilaku Nah kami menegaskan 70 kita terjun ke lapangan 30 itu kita mengerjakan pekerja administrasi di kantor Ya baik di kantor, maksimal di lapangan Maka terbentuklah konsep pembangunan yang kita harapkan Nah bagaimana kita melakukannya Saya kira jangan ada pembatasan Ya artinya dimana bentuk-bentuk yang harus kita bentuk Kita harus terjun ke sana Katakanlah seperti desa Taras ini Ya kalau dalam artian kita membangun Ya kita harus terjun melihat Ya kalau kita rapi pekerjaan di kantor Ya ada angka-angka kemajuan sampai di kantor Tapi kalau kita lihat di lapangan Seperti begini Nah makanya kita harus bisa memetak Atau membotret di lapangan itu Kondisi realnya Nah itu yang kita mau angkat ke permukaan Untuk dicermati oleh kita semua Bahwa kita wajib merubah dari lapangan Nah kalau kita mengadakan pertemuan masyarakat Janganlah harus di kantor Di manalah tempat kita berkomunikasi masyarakat Ya sah-sah saja Nah kalau tadi kita mengadakan rapat di bawah kolong Katakan bahasa kolong ya Artinya kan di bawah rumah Ya biasanya kan kalau rapat di bawah kolong rumah Kan sesuatu yang tidak lumrah Tapi kalau menurut saya ya Sepanjang daerah itu bersih Layak ya Dimanapun bisa berkomunikasi Makanya saya katakan tadi Kita tidak rapat di bawah kolong rumah Tapi kita rapat di arena pertemuan masyarakat Nah jadi pangkatnya naik sedikit Kalau kolong rumah menjadi ruang pertemuan rakyat Kalau konsep itu dijalankan Ya dengan sendiri itu mendorong Misalkan menjaga melihara lingkungan mereka Jadi istilah orang itu ya Dimanapun kita beraktivitas Semua layak Karena semua bersih Ya rapi, tertib, bersih, sehat, indah, dan harmonis Jadi saya kira itu Dan harapan saya ya Jangan ini hanya gerakan pemerintah Ya sekarang saya melihat potret Malino ke depan itu Malino yang maju dan sejahtera Konsep maju dan sejahtera Kita harus punya kualitas hidup yang semakin baik Sehingga karena ingin kita capai ini kan masyarakat yang menikmati ya Menikmati kebutuhan mereka dengan baik Apa dia di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, sosial, budaya, dan berbagai aspek kebutuhan masyarakat Itu harus kita bentuk di rangka masyarakat Walaupun konsepnya bagus tapi tidak terbentuk Maka tidak akan bisa Nah oleh sebetulah Saya berharap Tekap kita semua Kalau kita bicara membangun Bentuklah perlakunya Ya Kalau perlaku sudah terbentuk Itulah menjadi keperibadian masyarakat Nah kalau peribadian ada Saya yakin itu akan terjaga Karena menjadi kebutuhan Nggak mungkin lah Kalau orang sudah bagus Mau turun ke bawah kan Nggak mungkin Pasti tidak akan semakin baik Nah yang ada ini dulu 3-4 tahun Saya lihat ini bagus Desa ini Maka saya punya semangat Menjadikan dia seperti desa Tonto Tapi kelihatan menurun Kenapa? Perlakunya nggak ada Tahu dia baik Tapi perlaku baik itu nggak ada Tahu dia bersih Tapi perlaku bersih tidak ada Nah sehingga Tidak terbentuk lagi Menjadi keperibadian mereka Karena harapan saya Kedepan dengan apa yang kita amat Ini bentuklah perlaku bersih itu Perlaku rapi tertib itu Dan kalau itu sudah membudaya Itulah keperibadian Kalau keperibadian yang sudah ada Tidak akan bisa diombang-ombang Lalu apa-apa Biapun apapun Tapi model Nah jadi itu Oleh sebab itu Ya Dalam tahun ini Ya saya melibatkan seluruh pihak Termasuk lembaga politik DPR Kita minta juga Harus mulai sekarang Mereka tidak hanya menjadi Apa namanya Mengawasi pemerintah Tetapi mereka juga menjadi Agen of change Ya membawa perubahan Pembaruan Yang kita maunya kan Bergerak ke depan Tidaknya Harus bergerak Dan terus bergerak Dan itu harus bisa Mengubah Nah ini yang saya harapkan Semua pihak Nah jadi kami juga punya Lembaga baru Yang kami harapkan Juga menjadi Alat pemerintah Semakin memacu SKPD Memacu masyarakat sendiri Maupun memacu individu ASN Kami punya lembaga Independent Independent ini menilai Perlaku masyarakat Perlaku individual ASN Perlaku SKPD Di jauh mana mereka ini Betul-betul konsen Mengubah rakyat ini Nah ini Mudah-mudahan Lembaga yang ada ini Nanti ini dependent Dari pura tinggi Terlepas di pemerintah Dalam latihan Birokrasi Untuk mereka murni Melihat Saya harapkan Kacamata mereka Betul-betul melihat Yang perspektif Bukan sekedar Apa Anomali saja Perspektif Berkurat ke depan Pikirannya Jadi inilah Model-model Yang saya harapkan Menjadi Apa namanya Budaya Birokrasi Bekerja di pemerintah Mengubah rakyat Mengubah rakyat Membentuk karakter Membentuk pelaku Membentuk kekepadian Kalau itu terwujud Ya itulah Model pembangunan Yang kita capai Betul Konsisten Dalam artian Pembangunan Yang bukan sekedar Program yang dijalankan Setelah rutinitas Tidak Tapi program yang dijalankan Dalam Rangka Sistem Model pembangunan Satukan semangatmu Bersatu untuk melina Jaya selalu Bumi intimu Terima kasih atas dukunganmu